Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya dan ini KemberPerson dan kami adalah Earth Di podcast selanjutan kita hari ini setelah kita kemarin mengundang salah satu manusia lama di Earth, Mr. Sam ini ada lagi warga lama yang baru muncul nah kalian kalau misalkan sebelum-sebelumnya mungkin pernah lihat di Instagram ya jadi ada satu expander warna putih yang sejarahnya menggunakan pelek TE37 putih lagi white on white yang terkenal banget jadi hari ini gue bakal kupas tuntas karena mukanya itu jarang banget terpampang di media hanya mobilnya, jadi gue bocorin nih hari ini nih ini disebelah gue langsung aja ada Mr. Gilang wow gue panggilannya jadi ini adalah salah satu pembuktian lagi bahwa ya expander itu berbasic MPV bukan di stack modifikasi yang seperti udah-udah dulu namun ini kelihatannya langsung aja nih di depan mata gue yang bikin gue sedikit bingung dan tercengang akhirnya gue liat live nih gak cuma di Instagram di depan mata gue gitu gila guys ini mobil tuh ibaratkan udah bener-bener 90% otak kalian bayangin deh ini mobil di bawah lintas kota ya om ya gak kotaan doang kan geber mau sejauh apa hajar kan guys kalian perhatiin deh yang dari tadi gue ngeliat itu adalah fitment kaki-kakinya guys yang unik dari mobil ini menurut gue wah gila sih ini kayak kakinya dia berani banget camber nah gue langsung aja meneruskan podcast ini gue langsung mau bertanya-tanya alasan kenapa om Gilang membuat mobilnya seperti ini alasannya satu sebenernya biar beda dari yang lain dan kedua sebenernya pengen jadi sejarah sih mobilnya karena ngebangun dari awang ngebild gitu kan nah itu pengen jadi mobil ini jadi kenang-kenangan lah nadinya yang pasti itu yang penting untuk modifikasi simple enak diliat fungsinya juga masih bisa rapi itu poinnya itu poinnya oke dan tentunya guys kalau langsung bicara soal sejarah gue langsung nih ya ibaratkan gue disini bukan sok tau atau sotoy gue ngikutin banget perkembangan modifikasi expander atau enggak mobil mpv di indonesia menurut gue ini adalah mobil pertama yang bener-bener cambernya perfect menurut saya mudah-mudahan kalian yang nonton disana juga kalau kalian suka dengan bergaya seperti ini mobilnya cocok banget nih mobil si om Gilang boleh jempolnya ke atas dan tentunya share buat temen-temen di luar sana yang punya mobil expander punya mobil-mobil daily drive yang mau di camber-camber ini bisa mobil yang tadinya tuh ibaratkan kita enggak nyangka ya om ya expander itu bisa di camber dan ini terjadi nih dan sudah lintas kota itu yang membuat ibaratkan gue salut banget sama om Gilang nih keren banget om ini kreasinya nih om dan kedua om dengan posisi seperti ini apakah mobil lebih susah dibawa atau gimana reaksinya sebenernya kalau dibawa tuh so far masih nyaman masih enak nyaman ya cuman pasti kalau nama modifikasi pasti ada kekurangan atau apa ya namanya beauty heaven lah ya iya pasti ya betul jadi memang itu resiko dari modifikasi tetapi untuk fungsinya dan untuk kenyamanan masih oke masih sama ya karena ini mobil juga udah basicnya airsas kali ya om ya oke jadi kita bisa langsung lihat juga bahwa ini mobil gue percaya banget basicnya airsas di bawah luar kota tentunya pasti masih nyaman ya om ya masih oke ya kemarin baru di Semarang dari Semarang ya wah itu top speed bawa lari berapa nih om top speed kemarin terakhir tuh 140an 140 masih di bawah jalan dari aspal ya aspal ya bukan yang cor-coran gitu ya kemudian kita menyesuaikan lah menyesuaikan oke kasihan lah terus kalau basicnya kaki boleh tau ini airsaspensionnya menggunakan apa? menggunakan airgen airgen dua titik dua titik oke kalau untuk shock breakernya sendiri pakai custom atau coilover? untuk shock breakernya custom custom ya tentunya pasti custom bisa membuat jaraknya itu gapnya tambah tipis kalau pakai coilover guys ini penambah pengetahuan buat kalian coilover itu emang sebenarnya keras empuknya bisa diatur bisa lebih nyaman mungkin ya om ya cuman balik lagi om gilang ini rada aneh kalau menurut gue guys dia tuh bener-bener ngejar gimana caranya teori fender to lips fitment on point itu bahasa punching line yang menurut gue tuh ngena banget guys jadi buat kalian bukan sembarang mobil itu harus ditempel-tempelin lipsya ke fender tapi hitungannya itu juga harus bener-bener nyata ya om ya camber depan belakang itu sama kemiringannya ini kalau boleh tau minus berapa om? minus 8 minus 8 ya? wah gila sih om gue pakai mobil kayaknya minus 5 nya udah ketar-ketir om nah ini minus 8 dipakai luar kota kemarin baru aja ke Semarang kok? Semarang ya Jawa Tengah ya dengan medan yang corcorannya cukup banyak ya oke dan selamat dan buktinya manusianya masih disini nih guys Alhamdulillah Alhamdulillah oke jadi karena emang untuk membuktikan modifikasi itu bagus atau kuat enggaknya ya kita harus buktikan harus bener-bener dipakai ya om ya jadi gak cuman di kota doang ya kita harus berani coba straight jalan jauh gitu ya om gue mau tanya nih sebelum bahas ke kelanjutannya bikin kaki-kaki seperti ini biayanya kira-kira kena berapa om? nah boleh dijelaskan tuh untuk kaki-kaki mungkin dari cember dulu iya cember cambernya kurang lebih 8 8 terus untuk air sas air sas kurang lebih 25 25 sama 33 oke terus custom shock breaker depan belakang kurang lebih 3-4 lah ya 3-4 berarti sekitar 30 tujuan iya di luar velg dan ban nah kalo velg dan ban pasti gak mau dibongkar nih harganya berapa nih karena gue liat sendiri guys ini velg yang bisa dibilang favorit velg gue sih ini workmaster sih ini jdm rims wah legend banget sih jadi gue sendiri juga kenapa ngeganti si merah gue menggunakan ring 18 guys sama ya sama kita ring 18 makanya begitu ngeliat mobil om gila master wah gila sih om sehati banget sih kita sih jadi ini pelg guys kalian tuh bisa ngeliat di dua alam kalo menurut saya kalian yang mau main agresif alias racing-racing pastinya so stance simple elegan kena juga gitu jadi ini pelg tuh bener-bener yang ibaratkan ini mau di segala aliran tuh masuk ya om ya jadi gue sendiri juga menggunakan master nih sama nih persis nih dan tentunya Alvin juga mau tanya om kenapa om tidak berfikiran untuk menambah ring om kan dari dulu kan 18 mulu kan 18 terus 18 terus konstan guys udah 3 kali ganti pelg bener ya om ya gua ngeliatin secara om nih gila sih dia konsisten banget 18 terus ada gak sih om keinginan untuk naikin ke ring 19 atau 20 sebenernya kalo naik ring tuh sempet kepikiran ke 19 sebenernya karena kalo ngeliat dari si bodinya expander itu kalo terlalu ringnya gede kayaknya kurang masuk menurutku iya kan tapi kembali lagi ya selera dan kebutuhan tapi kalo aku ngeliatnya tuh antara 18 dan 19 tuh lebih proper sih iya cuma kalo ke 19 mungkin nanti dulu karena kan ini baru juga sepatunya wah gila ini emang bener-bener sepaham sih jadi gue juga bukannya kalian tuh harus ngikutin selera kita berdua nih enggak nih no hard feeling ya om ya kita disini bener-bener pengennya open ini mudah-mudahan jadi build inspiration juga buat kalian dan tentunya om kenapa om berani ambil eksterior seperti ini dimana yang ibaratkan ini produk lokal gua om ini adalah buatan Indonesia dan dikaryakan di Indonesia kenapa om pilih saber untuk mobil om ibaratkan ini mobil om kan ya ya ceper-ceper kan kan kadang-kadang orang tuh berpikir wah ada body kit bahannya duraflex atau enggak fiber udah nge blacklist dulu nih udah aduh kayaknya gak akan kuat harus plastik apa segala macem kenapa om berani pilihnya yang saber om nah itu pertanyaannya untuk saber pilihannya karena memang sebelumnya udah sempat searching udah lihat-lihat nih di IG nya ad saber ad auto concept nah terus kepikiran gitu kan kayaknya body kit yang jadi memang ada beberapa sih kalau di kita melihat media sosial sekarang untuk expander itu udah banyak body kitnya kan pilihannya cuman entah kenapa kebayang dan kepikirannya itu lebih ke saber art kan ada sebelum saber ada ya ada juga ada kan art satu ya cuman kayak ngebayanginya kayak dibayangin ini kayak pas deh cocok deh kalau mau dipasangin disini jadi kepikiran akhirnya ngubungin om alvin tak tokan kan gimana nih om terus ternyata om alvin ngasih masukkan oke gitu kan pas dipasang ya so far jadi fresh mukanya jadi lebih apa ya ada suasana baru lah itu sih om misalkan kan dengan gini om om pede gak sih ibaratnya gini ini kan alvin kan juga develop ya yes lokal gitu lokal pride lah kita langsung ngomong aja lokal pride gitu harus om bisa gak ibaratnya gini dengan produk yang seperti ini yang udah kita develop disini om bersaing dengan pasar luar om berani gak dengan kualitasnya dengan harganya dengan desainnya sendiri menurut om gimana tuh tanggepannya kalau ngelihat saber begini kalau saber sekarang ini ya berani banget berani banget berani banget lokal pride itu memang harus di ajuin kita harus tunjukin ke dunia lah ya sebenernya sebenernya di Indonesia pun gak kalah loh gitu loh masalah desain terus masalah apa namanya kualitas masalah price atau harga sebenernya kita juga lebih ada apa ciri khas dan nilai tersendiri gitu loh dan gak melulu apa namanya aftermarket itu bagus kan gitu ya jadi sebenernya kalau kita bisa ngelihat tuh banyak point plus yang bisa kita dapet kita kalau pakai lokal pride dan kita bisa mengembangkan kan jadi temen-temen untuk yang nge-build atau nge-desain seperti om alvin kan di earth itu bisa lebih berkembang menurut aku sih gitu sih oke oke jadi dari segi kayak kaki 3 point udah gua ungkapin semua disini tanya jawab dengan om hilang dan terakhir ini mungkin menjadi di ujung dari podcast gua om visi misi kedepan apa om di mobil ini ya om siap visi misi kedepan untuk mobil ini ya sebenernya satu adalah bisa menginspirasi untuk ee orang-orang di luar sana yang mungkin memakai expander juga itu bisa menginspirasi ambil positifnya aja yang negatif yang jelek gak apa-apa ambil positifnya terus bisa maju bersama om alvin kan sekarang pakai sabre aku pengen nanti kedepannya kita bisa maju bareng ada event kita ikut untuk kita buktikan ke semuanya kalau sebenernya kita tuh mampu loh untuk bisa maju bersama-sama jadi kita kalau aku sih poinnya adalah fitment on point dan local pride oke jadi dua poin fitment on point yaitu kegoleran favorit nusa dan bangsa kita kember-kember itu bahasa gua goler om goler goler kan dan yang kedua local pride guys jadi balik lagi kalau gua tambahin dari om bilang dan memberikan respon baliknya gua salutnya ibargan gini sekarang kita tinggal di Indonesia ya om ya kenapa selalu barang build up alias yang ibaratkan ya kalau kalian mau pakai barang build up yang Indonesia tidak bisa bikin belum mampu bikin it's okay tapi kalau kita bicara sekarang disini guys gua agak sedikit kemarin-kemarin itu agak sedikit down om sebenernya oh gitu gini kenapa orang Indonesia sendiri ketika kita mengeluarkan produk-produk lokal dengan desain kita orang Indonesia orang luar negeri tuh ngontek gua banyak banget gitu appreciate appreciate jadi ibaratkan lu mau gak bantuin gua ngedesain itu udah beberapa tempat tuh ngontek gua secara pribadi by email itu ngontek gua tapi kenapa orang Indonesianya sendiri yang ya begitu om jadi gua sendiri juga ibaratkan ini gimana sih Indonesia mau didobrak ibaratkan kita tuh harusnya tuh bukan nasionalis ya om ya tapi mengapreciate lah kita juga suka gitu loh ibaratkan kalian hargain karya kita dan tentunya kita ini kan partisipasi untuk Indonesia terhadap dunia om nah kenapa sekarang ibaratkan desain luar tuh yang dibangga-banggakan itu satu yang ibaratkan gua tuh kalo ngeliat lokal pride kayak gitu kenapa harus patokannya kiblatnya luar 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 nah sekarang kalo misalkan kita produk Indonesia apakah perlu kita bawa keluar dulu baru Indonesia ikutin ikutan masa harus gitu kan kadang-kadang disitu titik-titik point yang ibaratkan gua juga disini perlu nge-develop-develop itu ke orang-orang yang menurut gua seperti om Gilang ini disebelah nih jadi dia bukannya ibaratkan ngeliat modifikasi itu dari sebagaimana mahalnya om sebegimana harga itu barangnya harus tinggi gitu tapi disini kita lihat ibaratkan apakah modifikasi itu cocok gak sih di mobil gua dari segi kualitas dari segi desain dan tentunya kalo menurut gua modifikasi itu bukan ngeliat benda ini berasal dari mana om jadi lebih tepatnya ya tolong ini sama-sama warga Indonesia ini berhubung vlog gua ini pasti gua yakin 90% manusia-manusia entusias di Indonesia yang menghargai modifan Indonesia juga dan kita saya om Gilang mengajak kalian untuk kita bareng-bareng nih disini ya kita build Indonesia industri modifikasinya tuh harus lebih berkembang ya om harus kalo bukan lewat kita-kitaan siapa lagi dan mulai sekarang dan mulai sekarang kan yang gua takut om ya itu issue nanti kedepannya akan ada seperti apa gua takut kita tuh terlambat gitu sampai akhirnya ya balik lagi ke eranya dulu dan sebenernya gak ada kata terlambat ya kalo kita mulai dari sekarang gak ada makanya jadi ini adalah sebuah build yang ibaratkan gua ngobrol nih tiktokan 2an gua cocok banget sih ngobrolnya poin plusnya dia om Gilang cuma ngomong Vin cocok gak di mobil gua clean gak dan apakah it's a good quality product gitu gua berani garansi ini oke makanya dia mau dan akhirnya pricingnya juga kita udah di link oke sampai akhirnya ini terpasang dan boom kita buktikan siap-siap om ya jadi gini ini buat kalian juga jangan underestimate local product tolong bantu local pride dimanapun lah gak cuman dari dunia mobil kali ya om ya sepatu buatan Indonesia om keren-keren om baju baju ya kan kenapa harus ibaratkan kalian tuh harus pakai merk-merk yang luar gitu bukan gak boleh tapi kalian kenapa sih kalo bisa partisipasi untuk negara kenapa enggak ya kan kita majuin bareng-bareng gitu guys mungkin ya ini tentang seputar local pride dan saber nomor 20 akhirnya gua bisa umumin ke kalian semua setelah penantian cukup panjang saber sudah menyeberang pulau manapun lintas megara gak sih? bocoran boleh gak nih? Filipin om oh Filipin nanti kalian mudah-mudahan gua dapet foto balikan dari Filipin gua bakal update ke kalian bahwa expander saber sudah ada di Filipin jadi bukan cuman lokal di Indonesia tapi gua bener-bener pengen nge-push ini gimana caranya kita tuh tuan rumahnya expander om kita yang produksi mobil ini otomatis kalo ibaratkan kenapa ya no hard feeling nih ya bukannya gimana-gimana kenapa orang-orang memakai modifikasi dari luar luar gitu desain luar untuk expandernya padahal expander sendiri itu desain Indonesia eh bukan desain Indonesia diproduksi Indonesia dan di ekspor kesana jadi agak sedikit rancu gitu om sampe akhirnya gua kemarin ya mungkin jalan Tuhan ya om ya ngasih jalan ke gua untuk bisa jauh lebih berkarya lintas negara gua hajar tuh Filipin tuh masuk udah nanti kemarin di Malaysia lah kemarin Malaysia di sini kan amin om amin om amin om mobil ini sempet di review om Vita Eri i see Vita Eri sama sama Mok dia untuk bikin review mobil review mobilnya ya berapa sih kita coba berapa aja kalau gak salah 6 mobil yang di review yang akan ditayangkan di Malaysia Malaysia, oke Jadi gitu guys, beginilah Keluh kesah kita dan kerja keras kita Selama ini ya om ya, cukup kerasa Satu tahun, gue kenal sama om gila Akhirnya kita komit, ayo kita fight bareng Mudah-mudahan kalian yang nonton vlog ini Ini sangat bermanfaat Buat kalian pelajarin, kalau belum bisa Membeli, it's okay Tapi bantu dengan cara share video ini Kasih tau ke teman-teman kalian Dan tentunya Jempol ke atas guys Subscribe tuh gratis ya om ya Oke, mungkin gue gak bisa panjang lebar lagi guys Kita disini punya tujuh instagram Dan tentunya instagram om gilang juga akan gue cantumin Di deskripsi ya Jadi kalian boleh tanya-tanya seputar Mau kaya kakinya kalian tanya Boleh, kalau kalian pengen tanya Tentang body kit ke om gilang pun juga Oke, monggo Pengen tanya lokasi kita Sebenernya di bengkel ini seperti apa juga Silahkan kalian tanya Jadi disini gue pengen bener-bener kalian tuh tau Bahwa gue, tim Earth Transparan Kita disini terbuka semua Gak ada yang ditutup-tutupin Lokasi ya ala kadarnya om Tapi ya mudah-mudahan kalian Kalau emang suatu saat tertarik Mampir kesini, mampirlah Lokasi ala kadarnya tapi hasilnya maksimal Amin, amin, amin Ya, jadi gitu Mungkin gue gak bisa panjang lebar lagi Thank you om gilang Ini udah resmi member number 20 Ya, alias 20 Jadi, segini dulu guys Like, comment Welcome Thank you for watching And be the best on Earth guys See ya Thank you for watching